selamat menikmati teman-teman di Indonesia dan saudara saya yang baru saja menelpon dan kita lagi menonton televisi disini menyaksikan secara langsung gempa yang lumayan dasyat di Izmir saya bersama dengan mertua saya kita lagi menonton berita gempa ini kita lagi menonton televisi, adanya gempa di mana sempat saya tinggal itu di Nida lumayan jauh daripada Izmir jadi saya tidak merasakan adanya gempa disini kalau daerah Nida ini dari berita-berita yang saya dengar itu jauh dari gempa insyaallah disini tidak ada gempa mudah-mudahan tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kita hanya bisa sekarang berdoa untuk Izmir semoga semoga tidak terlalu banyak yang meninggal atau yang kecelakaan kita doakan Izmir semoga baik-baik saja sekarang saya lagi menonton dengan mertua saya menyaksikan secara langsung gempa di Izmir semoga semoga Apa yang ini? Masa ini kita menonton berita Mereka belum memberikan informasi Berapa orang yang meninggal 6,6 deprem 6,6 Kekuatan gempanya 6,6 Saat ini sudah diberitakan Ada di sekitar Saat ini Diberitakan Sudah 12 orang yang meninggal Tapi masih banyak yang meninggal 600 Lebih Itu 607 Yang luka-luka Ses geliyormuş Setelah ini Durbina Tambah mem Jogtu Saat ini kita menyaksikan secara langsung berita di televisi tentang gempa di Turki 6,9 depremin büyüklüğü bakımından daha doğru görünüyor Çünkü hem Tsunami yaratabildi 6,6 da bu oldukça zordur Hem de baya uzak bir mesafede ciddi hasarlar meydana getirdi 7,6 da bu oldukça zordur 7,6 da bu oldukça zordur Saat ini itu yang dapat saya informasikan Ada beberapa orang yang meninggal Dan luka-luka Untuk informasi selanjutnya Saya akan update melalui berita televisi Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you